selamat menikmati dan Jaya Langkung 2 tahun 2018 yang sebelumnya digarap oleh Rizal Mantovani dan Josep Punomo waktu interview eksklusif dengan Kincir Kimo bersama Sky Media yang akan menjadi studio penggarapnya akan menggunakan garapan di mana ceritanya akan diluar kedua film selanjutnya koneksi yang ada dalam kedua film sebelumnya itu ada di universenya saja bisa dibilang ini adalah sekolah lepas namun tetap menggunakan konflik dari sumber yang sama dengan kata lain, Kimo juga ada upaya untuk meribut dalam film ketiganya dan ternyata ini menjelaskan pos Kimo pada 2 Maret lalu yang bentuknya seperti keluarga yang sedang piknik kita melihat ada Dwi Sasono, Titi Kamal, Siva Haju, dan Muzaki Ramdan ternyata eh ternyata itu adalah jajaran cast untuk film Jaya Langkung 3 dengan caption let's do story about this family kalau Kimo mah let's brutally murder this family sayangnya karena wabah pandemik melanda syutingnya harus ditunda walaupun untuk lokasi di Jogja sudah 80% namun film yang tadinya rencananya akan rilis pada Juli 2020 rupanya harus menunda ke waktu yang sesuai situasi kondisi mereka sebisa mungkin akan coba mengusahakan rilis tetap di 2020 ini jadi ya kita doakan aja lancar main Jaya Langkungnya eh sorry, gimana? share pendapat lo di kolom komentar bawah best Jaya Langkung movie menurut kalian yang mana? kalau lo suka sama konten ini lo bisa klik tombol lonceng dan jangan lupa subscribe ya gue juga mau ingat ini guys di tengah penyebaran virus yang cepat saat ini buat lo para moviegoer sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah lo masih bisa nonton video tentang movie di channel Kincir Cinema Club keep safe ya guys sekian wason film kali ini sampai ketemu di wason film selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax